Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Firman Tuhan pada malam ini dengan judul Musa menutup mukanya Kita akan buka dulu kitab keluaran pasal 3 Keluaran pasal 3 Ayat 1 sampai 6 Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6 Ayat 1 Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro Mertuanya imam di Midian Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu Keseberang padang gurun Sampailah ia ke gunung Allah Yaitu gunung Horeb Lalu malekat Tuhan menampakkan diri kepadanya Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat dan tapaklah semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Musa berkata Baiklah aku menyimpang ke sana Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu Mengapakah tidak terbakar semak duri itu Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa Dan dia menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Janganlah datang dekat-dekat Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat dimana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus Lagi ia berfirman Akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Lalu Musa menutupi mukanya Sebab ia takut Memandang Allah Saudara Disitu Allah menampakkan dirinya Kepada Musa Di tanah Midian Allah dipanggil Musa Untuk memimpin Umatnya keluar Dari tanah Mesir Tuhan memanggil Musa Dan disitu Tuhan memperkenalkan dirinya Kepada Musa Bahwa dialah Allah ayahmu Yaitu Allah ayah daripada Musa Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Maka Saat Allah Memperlihatkan dirinya Musa Ketakutan Dia memandang Allah Sehingga dia menutupi mukanya Dan Musa gemetar Ia tidak berani melihatnya Saudara Mengapa Musa gemetar Karena Musa tahu Siapakah Allah ini Musa tahu Sejak dia Diajar Dia dididik oleh ibunya Sudah pastinya Meskipun dia ada di Mesir Dia Dididik Menjadi bangsa Ibrani Bangsa asalnya Dan dia mengenal Allahnya Dan ketika Allah melihat Memperlihatkan dirinya Kepada Musa Musa sangat menghormatinya Musa begitu gemetar Kita akan lihat Kisah Rasul Pasal 7 Kisah Rasul Pasal 7 Ayat 32 Kisah Rasul Kisah Rasul Pasal 7 Ayat 32 Akulah Allah Nenek Moyangmu Allah Abraham Isaac Dan Yaakub Maka gemetarlah Musa Dan ia tidak berani Lagi melihatnya Musa gemetar Dia tidak berani Melihatnya Lagi Saudara Musa tahu Siapa itu Allah Ayahnya Sehingga Yang memiliki Rasa hormat Terhadap Allah Dia Merasa takut Kepada Allah Rasa hormat ini Sudah Allah Sudah ada Sebelum Allah mempercayakan Tugas Untuk memimpin Bangsa Israel Keluar dari Mesir Rasa hormat ini Ada Sampai Perjalanan Musa Terakhir Musa menjadi Pekerja Allah Dia hormat Dan takut Kepada Allah Saudara Bagaimana Dengan kita Kita Adalah Orang-orang Yang dipanggil Juga oleh Allah Dan Sepatutnya Kita Menghormati Tuhan Kita Kita Menghormati Allah Kita Buka Satu Timotius Pasal 6 Satu Timotius Pasal 6 Mengapa Kita harus Menghormati Allah Satu Timotius Pasal 6 Ayat 11 Sampai 16 Satu Timotius Pasal 6 Ayat 11 Tetapi Engkau Hai manusia Allah Jauhilah Semuanya itu Kejarlah Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Kelembutan Bertandinglah Dalam pertandingan Iman yang benar Dan rebutlah Hidup yang kekal Untuk itulah Engkau telah dipanggil Dan telah Engkau ikrarkan Ikrar yang benar Di depan banyak saksi Di hadapan Allah Yang memberikan hidup Kepada segala sesuatu Dan di hadapan Kristus Yesus Yang telah mengikrarkan Ikrar yang benar Itu juga Di muka Pontius Pilatus Kuserukan Kepadamu Turutilah Perintah ini Dengan tidak Bercacat Dan tidak Bercelah Sehingga pada Saat Tuhan Kita Yesus Kristus Menyatakan dirinya Yaitu saat Yang akan Ditentukan oleh Penguasa Yang satu-satunya Dan yang penuh Bahagia Raja di atas Segala Raja Dan Tuhan Di atas Segala Tuhan Dialah satu-satu Yang tidak takluk Kepada maut Bersemayam Dalam terang Yang tidak Menghampiri Seorang pun Tidak Tak pernah melihat Dia Dan memang Manusia tidak dapat Melihat dia Baginya lah Hormat dan Kuasa Yang kekal Amin Saudara Disini Paulus Mengingatkan Kepada Timotius Dan kepada Setiap manusia Harus takut Dan hormat Kepada Allah Dengan apa? Dengan beribadah Kepada Tuhan Dengan setia Dan Dengan kasih Kepada Allah Dan kita Diharuskan Bertanding Dalam pertandingan Iman yang benar Musa begitu Menghormati Allah Dia dipanggil Oleh Allah Kita pun sama Kita sudah dipanggil Oleh lah Menjadi anak-anaknya Kita yang sudah Dibaptis Yang sudah masuk Kedalam Tuhan Yesus Maka kita menjadi Anak-anak Tuhan Dan kita sudah dipanggil Untuk Menjadi Alatnya Bagaimana Sikap hormat Kepada Allah Yang pertama Kita harus percaya Bahwa Tuhan Ada Di tengah-tengah Pencobaan dunia Pada zaman Musa Bangsa Mesir Tidak dikenan Oleh Allah Tetapi Musa hidup Pada saat itu Mereka memperlakukan Bangsa Israel Dengan keras Dan membebani mereka Dengan pekerjaan berat Tetapi karena Anugerah Tuhan Musa Dapat hidup Dan bertahan Di istana Musa dididik Dalam segala hikmat Orang Mesir Tetapi Musa Tidak pernah Melupakan Identitas Dirinya Dia adalah Orang Ibrani Kenapa Musa bisa bertahan Di dalam Keadaan seperti itu Karena Dia tahu Siapa dirinya Siapa Nenek Ngoyangnya Maka dia bisa bertahan Atau kita ingat Kepada Daniel Dan sahabat-sahabatnya Dia ditempatkan Dalam situasi Yang serupa Dengan Musa Waktu itu Mereka dibawa Menjadi Tawanan Meskipun Dan mereka Belajar Bahasa Dan hikmat Orang-orang Kasdim Saat itu Tetapi mereka Daniel Dan sahabat-sahabatnya Mereka bertekad Untuk Tidak Mencemarkan Diri Dan Menolak Segala Sesuatu Yang bertentangan Dengan iman Mereka Mereka Bertahan Untuk Takut Dan hormat Akan Tuhan Musa Daniel Dan sahabat-sahabatnya Melakukan Seperti itu Kenapa? Karena dia tahu Identitas dirinya Adalah Identitas Yang dipakai Oleh Allah Bagaimana dengan kita? Kita dilahirkan Dengan budaya Dan Gaya hidup Di lingkungan Yang bisa membuat Kita jatuh Dalam dosa Kita ada Dalam lingkungan Seperti itu Sebenarnya Apa bedanya Kita dengar pada saat Jaman Musa Atau jaman Daniel dan Sahabat-sahabatnya Mereka bisa jatuh Dengan apa yang ada Dalam Kenikmatan dunia Tetapi mereka Ingat bahwa Dirinya adalah Orang Ibrani Mereka adalah Orang-orang Yang dipilih oleh Tuhan Ketika kita ada Dalam dunia ini Kita harus ingat Identitas kita ini Siapa sekarang? Kita buka Satu Petrus Pasal 2 ayat 9 Satu Petrus Pasal 2 ayat 9 Satu Petrus Pasal 2 ayat 9 Tetapi Kamulah Bangsa Yang terpilih Imamat Yang rajani Bangsa Yang kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang besar Dari dia Yang telah Memanggil Kamu Keluar Dari kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Firman Tuhan Mengatakan Bahwa kita Kita sekarang Sekarang adalah Bangsa Yang terpilih Imamat Yang rajani Artinya Kita adalah Orang-orang Yang harus Memimpin Kita adalah Orang-orang Yang terpilih Kepunyaan Allah Maka Kita harus ingat Bahwa identitas Kita sesungguhnya Adalah Kepunyaan Allah Jadi Bagaimana Kita harus Hidup Kita boleh Belajar Daripada Musa Belajar Daripada Daniel Dan Sahabat-sahabat Mereka Mempertahankan Iman mereka Maka Kita yang Sekarang sudah Memiliki Identitas Yang berharga Di hadapan Tuhan Sebagai Umat Kristen Maka Kita Jangan Melepaskan Identitas Kita Kita Menjaga Kekudusan Kita Kita Menjaga Bahwa Kita harus Layak Di hadapan Tuhan Saat Dikelilingi Oleh Pencobaan Pencobaan Dunia Keinginan Keinginan Dunia Kita Mau Bersandar Kepada Tuhan Karena Jika kita Tidak Bersandar Kepada Tuhan Maka Keinginan Daging Ini Seringkali Menjadi Lepas Kendali Tetapi Ketika Kita Bersandar Kepada Tuhan Kita Tahu Identitas Kita Ini Adalah Anak Anak Tuhan Maka Ketika Kita Mau Berbuat Segala Sesuatu Kita Berpikir Bahwa Saya Adalah Anak Tuhan Maka Yang harus Kita Lakukan Adalah Kita Mengikuti Ajaran Ajaran Kebenaran Tuhan Sehingga Kita Bisa Hidup Di Tengah Lalang Sebenarnya Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Hidup Yang Terhimpit Oleh Lalang Tetapi Kita Harus Bertahan Meskipun Kita Terhimpit Oleh Lalang Kita Harus Berbuah Berbulir Di situ Menjadi Gandum Yang Berbulir Dan Kita Meskipun Ada Di Himpitan Himpitan Dunia Tetapi Kita Tetap Bertahan Karena Kita Punya Allah Kalau Kita Buka Matius Pasal 13 Ad 24 Disitu Perumpahan Tentang Lalang Dan Gandum Bagaimana Gandum Ini Harus Tetap Ada Dan Tuhan Memelihara Kita Jika kita Ada bersama Dengan Tuhan Maka Kita Boleh Mendapatkan Berkat-berkat Yang Besar Daripada Tuhan Berkat-berkat Rohani Yang Besar Daripada Tuhan Berkat rohani Yang terbesar Apa Keselamatan Jiwa Kita Saudara Musa Tahu Bahwa Dia Adalah Keturunan Yang Diteruskan Dia adalah Keturunan Dari Nenek Moyangnya Keturunan Dari Ayahnya Dan Dia Menyembah Allah Karena Nenek Moyangnya Menyembah Allah Maka Yang kedua Kita Harus Hormat Dan Takut akan Tuhan Kita Mempunyai Iman Yang Berlanjut Turun Temurun Allah Tadi Menyakatan Bahwa Akulah Allah Ayahmu Allah Memperkenalkan Dirinya pada Musa Sebagai Allah Ayahnya Bagaimana Dengan kita Yang sekarang Punya Anak-anak Apa Kita Memperkenalkan Bahwa Allah Kita Adalah Tuhan Atau Kita Biarkan Saja Mereka Mempercaya Tuhan Atau Tidak Biarkan Saja Tetapi Yokebet Mengajarkan Kepada Musa Bagaimana Mereka Dia harus Hormat Dan takut Akan Tuhan Maka Iman ini Diwariskan Kepada Musa Kita pun Mau Mewariskan Iman ini Kepada Anak-anak Kita Siapakah Allah kita Harus Diberitahukan Kepada Anak-anak Kita Karena Di dalam Yesus Adalah Dia Allah Yang Benar Yesus Adalah Allah Kita harus Memperkenalkan Bahwa Ketika Mereka Dewasa Mereka Harus Datang Menyembah Allah Dengan sendiri Tidak Usah Disuruh Lagi Karena Dia Tahu Bahwa Dia harus Menyembah Allah Musa Menyembah Allah Meskipun Dia Di tanah Yang Terbuang Dia Ada di tanah Media Tetapi Dia Tetap Menyembah Allah Dia Tahu Siapa Yang Datang Kepada Dia Kita Bukan 1 Yohanes Pasal 5 20 1 Yohanes Pasal 5 20 1 Yohanes Pasal 5 20 Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Anak Allah Telah Datang Dan Telah Mengorrikan Pengertian Kepada Kita Supaya Kita Mengenal Yang Benar Dan Kita Ada Di Dalam Yang Benar Dalam Anaknya Yesus Kristus Dia Adalah Allah Yang Benar Dan Hidup Yang Kekal Kita Harus Ingatkan Kepada Anak Anak Kita Kepada Keturunan Kita Bahwa Kita Sekarang Menyembah Allah Yang Hidup Allah Yang Benar Kita Ada Di Jalan Yang Benar Ketika Kita Ada Di Jalan Yang Benar Kita Ada Di Track Yang Akan Mendapatkan Keselamatan Disitu Karena Yohanes Mengingatkan Bahwa Anak Allah Telah Datang Yesus Telah Datang Dia Memberikan Pengertian Supaya Kita Mengenal Yang Benar Saudara Ketika Kita Punya Anak Anak Jangan Biarkan Mereka Tidak Mengenal Kebenaran Tuhan Karena Ketika Mereka Jauh Menyimpang Daripada Tuhan Sungguh Kasian Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Dia Saat Sekarang Mereka Ada Bersama Sama Dengan Kita Kita Yang Harus Mengajar Mereka Mendidik Kita Karena Kita Sebagai Orang Tua Kita Sadar Bahwa Kita Ingin Menyediakan Yang Terbaik Bagi Anak Anak Kita Kita Menyediakan Yang Terbaik Bagi Mereka Kita Memberikan Kehangatan Keluarga Sehingga Kita Berpikir Bahwa Suami Istri Berpikir Bahwa Ketika Mereka Ada Pertengkaran Tidak Di depan Anak Anak Ketika Ada Masalah Mereka Tidak Di depan Anak Anak Artinya Apa Supaya Anak Anak Tahu Bahwa Di dalam Satu Keluarga Harus Menjadi Keluarga Yang Bahagia Keluarga Yang Harmonis Dan Ketika Ada Keluarga Yang Harmonis Mereka Akan Berbahagia Ada Kehangatan Di Keluarga Tetapi Seringkali Kita Ada Ego Sendiri Ada Emosi Lupa Akan Hal Itu Tetapi Ketika Kita Mulai Sadar Oh Iya Saya Enggak Boleh Ketika Ada Perbedaan Pendapat Suami Istri Saya Tidak Boleh Di Depan Mereka Supaya Mereka Merasakan Ada Kehangatan Antara Papa Dan Mamanya Dan Mereka Merasakan Tinggal Di rumah Itu Adalah Berkat Daripada Tuhan Itu Adalah Mau Yang Kita Berikan Terbaik Kepada Anak Kita Atau Kita Memberikan Makanan Yang Bergisi Kepada Anak Kita Seringkali Kita Mencari Makanan Ketika Mereka Masih Kecil Makanan Yang Paling Baik Untuk Mereka Semuanya Terbaik Untuk Mereka Atau Kita Memberikan Pakaian Yang Terbaik Kalau Kita Punya Uang Kita Mau Supaya Yang Mereka Pakai Pakaian Yang Nyaman Memberikan Yang Terbaik Kepada Anak Kita Atau Yang Kita Memberikan Pendidikan Kepada Mereka Berikan Sekarang Murah Enggak Juga Berikan Sekarang Cukup Mahal Tetapi Orang tua Berusaha Sekuat Tenaga Supaya Mereka Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Dan Mereka Punya Pengharapan Ketika Selesai Dari Pendidikan Itu Dan Mereka Punya Bekal Terbaik 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 Tetapi Seringkali Manusia Berhenti Sampai Disitu Seringkali Kita Sebagai Orang tua Berhenti Sampai Disini Setelah Mereka Dewasa Mendapat Pendidikan Yang Selesai Lupa Ada Satu Yang Lebih Penting Pendidikan Agama Itu Yang Terpenting Sesungguhnya Karena Ketika Mereka Sudah Mendapatkan Semuanya Itu Dan Mereka Tidak Takut Akan Tuhan Maka Mereka Tidak Akan Menghormati Orang Tuanya Mereka Akan Berbuat Semau Maunya Apa Yang Ada Di Hikmat Dunia Mereka Akan Fikirkan Semuanya Pendidikan Agama Sehingkali Dilupakan Pendidikan Agama Yang Terbaik Bukan Negeri Sesungguhnya Pendidikan Agama Yang Terbaik Adalah Di Rumah Kita Ajarkan Kepada Mereka Kita Sebagai Orang Tua Menjadikan Teladan Bagi Mereka Bagaimana Kita Menjadikan Teladan Bagi Mereka Sekarang Kita Beribadah Online Mereka Akan Melihat Papa Mama Saya Ikut Tua Pagi Atau Tidak Ketika Mereka Ikut Doa Pagi Mereka Berdoa Anak Anak Akan Melihat Karena Sekolah Mereka Tidak Sekarang Di Rumah Mereka Melihat Papa Mamanya Papa Mamanya Berdoa Itu Teladan Tetapi Setiap Kali Ada Doa Pagi Kita Nggak Ikut Doa Malam Kita Nggak Ikut Mereka Akan Melihat Kapan Papa Mama Berdoa Kapan Waktu Berdoanya Apa Yang Harus Mereka Teladani Dari Situ Tidak Ada Tetapi Ketika Kita Ikut Bersekutu Ikut Jum Doa Pagi Doa Malam Mereka Melihat Oh Papa Mama Saya Sedang Berdoa Itu Adalah Teladan Yang Terbaik Mereka Melihat Percuma Anak-anak Sekarang Kita Ajarkan Dengan Perkataan Tanpa Perbuatan Mereka Hanya Bilang Papa Mama Cuma Ngomong Doang Ikutnya Nggak Pernah Saudara Jadilah Kita Menjadi Teladan Kita Mau Ikut Beribadah Kita Mau Ikut Bersekutu Kita Ikut Dalam Perdoa Maka Mereka Akan Melihat Inilah Pendidikan Agama Di rumah Sambil Diajarkan Bagaimana Kita Harus Hidup Bersama Dengan Tuhan Pertumbuhan Anak-anak Kita Harus Dihasilkan Menjadi Keturunan Ilahi Jangan Dibiarkan Anak-anak Kita Harus Menjadi Anak-anak Ilahi Keturunan Keturunan Ilahi Mereka Menjadi Anak-anak Tuhan Kita Lihat Malaikai Pasal 2 Ayat 15 Malaikai Pasal 2 Ayat 15 Bukankah Allah yang Esra Menjadikan Mereka Daging Dan Roh Dan Apakah Yang Dikendaki Kesatuan Itu Keturunan Ilahi Jadi Jagalah Dirimu Dan Janganlah Orang Tidak Setia Terhadap Isri Dari Masa Mudanya Keturunan Ilahi Adalah Keturunan Yang Takut Akan Tuhan Bagaimana Kita Takut Pada Tuhan Awalnya Adalah Dari Papa Mamanya Mereka Melihat Perbuatan Kita Ketika Papa Mamanya Ada Perbuatan Dosa Di situ Maka Bagaimana Mereka Akan Merasakan Damai Dalam Hidupnya Tapi Ketika Papa Mamanya Mendekati Tuhan Menjauhi Daripada Dosa Maka Disitulah Anak Akan Melihat Bahwa Saya Harus Ikut Seperti Mama Saya Harus Ikut Seperti Papa Dan Ketika Mereka Melihat Bahwa Kita Papa Mamanya Berjalan Bersama Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Ada Membaca Alkitab Di rumah Ada Belajar Firman Tuhan Di rumah Mereka Pun bisa Melihat Dan Inilah Keturunan Keturunan Ilahi Yang Diharapkan Yang Bisa Diharapkan Oleh Gereja Suatu Saat Gereja Berahli Generasi Mereka Yang Akan Menjadi Terang Disitu Bagaimana Kita Kita Orang Tua Bertanggung Jawab Untuk Membesarkan Mereka Dalam Nasihat Tuhan Nasihat Nasihat Tuhan Kepada Kepada Anak-anak Adalah Di Amsal 15 Ayat 33 Takut Akan Tuhan Adalah Didikan Pertama Kali Takut Akan Tuhan Ajarkan Anak-anak Supaya Mereka Takut Hormat Kepada Tuhan Seperti Musa Hormat Kepada Tuhan Amsal Amsal Ayat 20 Katakan Dengarkanlah Didikan Jadi Ketika Mereka Takut Akan Tuhan Mereka Mendengarkan Didikan Daripada Tuhan Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Maka Ketika Didikan Ini Sampai Kepada Mereka Kita Buka Amsal Pasal 29 Ayat 17 Amsal Pasal 29 Ayat 17 Amsal 29 Ayat 17 Didiklah Anakmu Maka Ia akan Memberikan Ketentraman Kepadamu Dan Mendatangkan Suka Cita Kepadamu Firman Tuhan Memberitahukan Pada Kita Didiklah Anakmu Di dalam Tuhan Maka Kita Sebagai Orang Tua Akan Menjadi Tentram Akan Mendapatkan Suka Cita Karena Ketika Mereka Ada Rasa Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Maka Mereka Tidak Akan Berbuat Mencemarkan Nama Bebaik Keluarganya Karena Mereka Ada Bersama Sama Dengan Tuhan Saudara Kita Belajar Kepada Musa Untuk Terus Menghormati Allah Dimanapun Berada Apakah Apakah Tuhan Gak Di Midian Dia Tahu Dia Melihat Alanya Dimanapun Berada Disitulah Allah Harus Ada Di Dalam Diri Kita Maka Segala Sesuatu Segala Perbuatan Kita Dipandang Layak Di Adapan Tuhan Saudara, apakah kita ingin agar Tuhan Yesus menjadikan ala bagian anak kita? Ini pertanyaan yang besar bagi kita Apakah kita orang tua, mau Tuhan Yesus menjadi ala mereka? Apa yang harus kita diperbuat? Jadilah teladan Kita dulu yang harus menghormati ala, takut akan ala Dan anak-anak kita akan ikut seperti yang kita lakukan Amin